PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU dengan SMP Negeri lainnya di Kota Batam yang menggunakan sistem zonasi. Untuk sekolah di Kota Batam yang melaksanakan PPDB dengan sistem rujukan adalah SMP Negeri 3 Skupang, SMP Negeri 6 Saipanas, dan SMP Negeri 26 Batu Haji. Di SMP Negeri 3 Skupang, Kota Batam hingga 28 Juni 2018, sekitar 400 lebih formulir yang telah diambil oleh orang tua calon siswa, baik melalui jalur umum, jalur prestasi, jalur siswa kurang mampu, dan jalur bina lingkungan. Yeri Estuis diantara, Ketua PPDB SMP Negeri 3 Skupang, mengatakan jumlah tersebut menurun dibanding dengan PPDB tahun lalu, yang mencapai enam ratusan formulir. Nilai minimal yang bisa mendapatkan formulir di SMP Negeri 3 adalah 80 untuk USBN. Namun demikian pihak sekolah masih bisa menerima calon siswa yang nilainya di bawah 80, melalui jalur prestasi ataupun bina lingkungan. Sementara untuk yang berasal dari luar kota, nilai minimal adalah 85. Sementara daya tampung siswa baru SMP Negeri 3 tahun ini adalah sebanyak 320 siswa yang dibagi dalam 10 ruang kelas. Hari ini hari terakhir, dengan nilai yang minimal yang bisa mendapatkan formulir, yaitu nilai 80 untuk USBN, minimal. Itu melalui jalur umum. Namun untuk jalur lain, kita bisa menerima nilai di bawah 80 dengan persyaratan tertentu. Contohnya kalau prestasi, itu menggunakan sertifikat prestasi baik akademik maupun non-akademik, minimal tingkat kota Batam, kemudian untuk jalur kurang mampu, siswa kurang mampu itu dengan menyertakan fotokopi kartu Indonesia Pintar, kartu keluarga sejahtera maupun kartu penjaminan sosial. Menurunnya jumlah pendaftaran pada PPDB tahun ini disebabkan oleh nilai ujian sekolah berstandar nasional atau USBN di kota Batam menurun pada tahun ini. Sehingga pendaftaran pada PPDB di sekolah yang menggunakan sistem rujukan, diperkirakan banyak yang tidak mencukupi syarat nilai minimal ditentukan. Setelah selesainya pendaftaran ini, maka esok harinya akan dilaksanakan tes bagi calon siswa yang sudah mengambil formulir PPDB. Tim Liputan Diamond TV, melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Sampai jumpa di video selanjutnya.